Atta Halilintar dan sejumlah publik figur lainnya dilaporkan ke Bares Krimpolri pada Rabu 26 Oktober 2022 kemarin karena diduga terlibat dalam dugaan kasus penipuan investasi robot trading net 89. Kelima publik figur yang dipolisikan itu yakni Atta Halilintar, Taki Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, hingga Mario Teguh. Laporan disampaikan M. Zainul Arifin selaku kuasa hukum dari 230 korban. Jadi begini, kita dari tim advokasi MZainul Arifin lakukan laporan polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui perdagangan tanpa izin lewat media sosial. Yang diduga ada 134 orang, 5 orang publik figur, 6 orang owner dari perusahaan itu, 3 badan hukum perusahaan pesawat batas, 51 orang terkait dengan leader, 37 orang terkait dengan founder, jadi total kurang lebih 134 orang. Nah ini masih dalam proses di SPKT-15 ini. Nah dari semua orang itu, kita juga terkait dengan pasal berlapis 378, 372, terkait dengan penipuan, atau penggelapan, pasal 106, 1005, terkait dengan perdagangan tanpa izin, pasal 45A, huruf 1, terkait dengan ICE, kemudian pasal, apa namanya, CPPU, pasal 5. Nah jadi ada 4 pasal berlapis yang kita masukkan ke dalam MAPES Polis, semoga ini bisa menjadi atensi dari 4 kawan-kawan di MAPES Polis. Nah ada pun publik figur, itu ada 5, 6 ya, 1 Atal Lirintar, dia diduga menerima hasil tindak pidana penjelitian pasal 5, dengan melelang benana yang hitam kepala milik dia itu, 2,2 M, yang dibeli oleh si Reza Paten. Reza Paten ini fundernya Net89. Kemudian, Taki Malik, dia menjual sepeda Grimton, Reza Paten juga, itu seragat 200 juta rupiah. Kemudian ada Tavin Evelio, dia adalah musisi dari band Chiara, sebagai keyboardist, dia diduga penang dalam ITE, pasal 45, sehingga menerogikan konsumen. Kemudian ada Andri Perkasa, keyboard dari PMDG, eh keyboard, drama PMDG. Dia juga bisa dikenalkan ITE, pasal 45, kemudian yang terakhir ada Mario Tepuk, motivator, dan beliau adalah sesuatu leader dan funder, bisa dikenalkan pasal, DTPU sama ITE. Ancaman hukuman? Orban ada 230 orang, dengan kerugian 28 miliar rupiah. Ancaman hukuman, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.